Aturan baru kembali dikeluarkan Taman Marga Satwa Ragunan bagi para pengunjung. Pasalnya, Taman Marga Satwa Ragunan sebelumnya hanya memperbolehkan kunjungan dari wisatawan dengan KTP DKI Jakarta saja. Namun, kini seluruh wisatawan dari berbagai daerah sudah diperbolehkan untuk berkunjung ke destinasi tersebut. Dikutip tribuntravel.com melalui Instagramnya atragunanzu, Taman Marga Satwa Ragunan mengumumkan syarat berkunjung terbaru selama masa PPKM level 1. Dalam unggahannya, Taman Marga Satwa Ragunan sudah mengizinkan kembali wisatawan luar DKI Jakarta untuk berkunjung. Jika ingin berkunjung ke Taman Marga Satwa Ragunan, berikut syarat dan ketentuan terbaru yang harus dipenuhi traveler. Yang pertama, traveler wajib mendaftar online hamin satu kunjungan melalui link bit.ly slash pesan tiket TMR. Yang kedua, warga luar DKI Jakarta sudah bisa berkunjung. Yang ketiga, sudah divaksinasi COVID-19 minimal dosis pertama. Nah, yang keempat, wajib melakukan check-in dan check-out melalui aplikasi perduli lindungi. Jika menemukan pelanggaran terhadap regulasi vaksin, maka pihak pengelola berhak mengeluarkan yang bersangkutan. Yang kelima, wajib menggunakan masker serta mematuhi protokol kesehatan yang berlaku selama di area Taman Marga Satwa Ragunan. Yang keenam, mematuhi pembatasan jumlah kunjungan dan jam operasional. Ketujuh, tidak ada batasan usia. Bahkan anak di bawah 12 tahun juga diperbolehkan masuk, namun dengan dampingan orang tua. Yang kedelapan, jam operasional setiap hari Selasa hingga Minggu pukul 7 hingga 14.30. Sementara untuk hari Senin, Taman Marga Satwa Ragunan libur. Yang kesembilan, untuk aturan genjil genap, setiap Jumat berlaku mulai pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat dan Sabtu hingga Minggu mulai pukul 7 hingga 14.30 waktu Indonesia Barat. Lokasi Taman Marga Satwa Ragunan berada di Jalan Harsono, RM1, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!